Inilah korban, ya pelan-pelan kita berikan apus, inilah korban kejadian kebakaran di gedung bertingkat. Gedung bertingkat di wilayah kecamatan Gading Cempaka terbakar Senin pagi. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat nyaris menewaskan dua korban yang terjebak di dalam gedung. Dengan gerak cepat PBK Kota, dua korban berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Itulah bagian simulasi mengawali rapat koordinasi Damkar Kabupaten Kota seprovinsi Bungkulu di Dinas Pemadam Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan Kota Senin pagi. Dibuka Sekretaris Pemkot Marjon, rakor diawali apel gabungan yang kemudian dilanjutkan simulasi pencegahan bahaya kebakaran tabung gas. Rakor ini sebagai upaya peningkatan keterampilan dan pengalaman personil pemadam kebakaran. Keterampilan, pengalaman, pengetahuan dalam menganggap pemadam kebakaran. Jangan sampai nanti semua petugas tidak siap. Kota mendapatkan pengetahuan dari kompeten, kompeten mendapatkan pengetahuan dari kota, di mana bekal itu semua yang selalu sama. Satu berkulung, sepacah, kan begitu. Jangan sampai tidak ada sepacah, 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 aman. Lalu keterampilan ujian demikian, jangan sampai petugas tidak terampil dalam memadamkan. Rakor yang berlangsung hingga Senin siang menghasilkan tujuh komitmen. Di antaranya, Forum Pemadam Kebakaran Seprovinsi Bengkulu berkomitmen melaksanakan SOP yang telah disepakati bersama. Kemudian saling membantu apabila terjadi kebakaran, terutama di wilayah perbatasan kabupaten kota. Kemudian memperjuangkan pengangkatan pegawai tidak tetap atau honorer untuk diusulkan menjadi PNS ke Kementerian Dalam Negeri. Serta sepakat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Seminan kabupaten kota semuanya hadir. Dengan tujuan satu harapan adanya rapat koordinasi latihan bersama ini, tidak hanya hari ini. Keinginan kita berbicara kepada rakor kita di Jakarta, kalau di Jawa itu semua sudah dilakukan. Harapan kita program antara kabupaten kota ini sinkron sama. Tidak ada yang maju cuma kota, yang maju cuma rejang lepoh atau memukul. Harapan kita dangkar sepemisi punggul maju.